Pagi ini kita akan berbicara tentang masalah nilai ekosistem dari kawasan konservasi Ya memang yang awalnya kawasan konservasi, kawasan budidaya, dan kawasan yang lainnya Sesungguhnya dia memiliki nilai Memiliki nilai yang tentunya setidaknya keberadaan dia bisa berkontribusi terhadap kehidupan yang ada di sekitarnya Nah konsep awalnya begini Jadi nilai daripada suatu kawasan atau suatu ekosistem Ini tidak terlepas daripada apa yang disebut sebagai ecological space Nah ini saya kira saya beberapa kali menyampaikan adanya ecological space Yang memang ecological space ini sangat dibutuhkan oleh manusia Manusia ini adalah salah satu makhluk ekologis yang selalu kehidupannya ini membutuhkan beragam jasa ekosistem Nah di sini lah Jadi ini yang harus kita pahami dengan baik Jadi tidak semata-mata sesuatu ekosistem ini berada di dalam suatu wilayah Dia hanya misalnya diam atau lain sebagainya Tapi ternyata ketika kita pelajari lebih lanjut Bahwa ekosistem itu termasuk kutat ekosistem kawasan konservasi Dia sesungguhnya menyediakan beragam jasa ekosistem Nah kenapa ini disebut jasa Jasa ini adalah sesuatu yang memang disediakan oleh ekosistem Jadi Anda harus bisa memahami Bahwa suatu jasa ekosistem ini ada yang sifatnya penyediaan Ada yang sifatnya pengaturan Kultural Supporting Misalnya kan Penyerbukan lain sebagainya adalah bagian daripada supporting Tentunya ini hanya akan bisa terjadi Kalau ekosistemnya itu berjalan dengan baik Nah di berbagai, di beragam ekosistem Tentunya ada empat hal yang penting Pertama adalah terkait dengan jumlah Jadi ini penting Jadi jangan sampai misalnya di dalam suatu ekosistem Itu jumlahnya berkurang Itu menjadi salah satu hal yang penting Untuk dijadikan sebagai salah satu indikator Bagaimana sehingga ekosistem ini juga menyediakan terhadap Kebutuhan manusia Jadi kalau misalnya terjadi perubahan di dalam jumlah Tentunya itu akan mempengaruhi terhadap Jasa ekosistem yang didapatkan Yang kedua adalah terkait dengan Relative abundance Jadi relative abundance ini adalah kelimpahan daripada Suatu biodiversitas yang ada di dalam suatu ekosistem Jadi kalau misalnya terjadi pengurangan di dalam kelimpahannya Tentunya itu akan menjadi salah satu indikator Bahwa spesies yang menjadi bagian daripada bioresource ini Ini mengalami keadaan ancaman Terhadap berbagai intervensi yang dilakukan di situ Jadi itu jumlah kelimpahan kemudian komposisi Nah ini komposisi ini menjadi hal yang penting Jadi kalau misalnya komposisinya seragam Sudah menunjukkan bahwa biodiversitinya itu rendah Nah umumnya Kalau biodiversitinya itu rendah Makanya yang namanya resiliensi Atau ketahanan terhadap Kekenyalan ya terhadap suatu perubahan Itu tentunya akan menurun Dan yang keempat Di dalam menganalisis suatu ekosistem Anda juga harus tahu bagaimana interaksi Karena interaksi inilah yang sesungguhnya Dia bisa mendorong Apa namanya Ekosistem itu bisa memberikan jasa ekosistemnya Jadi mungkin di dalam interaksi ini Kita pernah mendengar Ada yang disebut dengan food web Jaring makanan Tingkat yang menunjukkan Bahwa di situ berjalan Jadi kalau misalnya interaksinya tidak bagus Atau ada kekurangan Nah ini yang akan mengancam suatu ekosistem Termasuk di dalam hutan konservasi Makanya empat hal yang ini Yang mungkin oleh Anda Pahami Bahwa ketika kita mengkaji suatu ekosistem Keempat hal ini yang harus Anda perhatikan Yang pertama adalah jumlah Yang kedua adalah kelimpahan relatif Yang ketiga adalah komposisi Dan yang keempat adalah interaksi Inilah yang sesungguhnya yang harus Anda pahami Bagaimana suatu ekosistem Termasuk hutan konservasi Memberikan kontribusinya Terhadap kehidupan manusia Mau kehidupan yang lain Dan juga berbagai kegiatan ekonomi Jadi Dengan memahami ini Tentunya kita akan paham bahwa Yang namanya Ekosistem itu sesungguhnya Sesungguhnya dia adalah Pabrik ya Dalam tanda kutip Untuk menghasilkan beragam Natural capitals Natural capitals ini Atau modal alami ya Ini tentunya Adalah sesuatu yang penting Jadi kalau misalnya Modalnya itu berkurang Otomatis usaha Apapun yang kita lakukan Ini tidak dikatakan Berlanjut Atau misalnya untung Nah inilah yang Seringkali Kita terupakan Di dalam Pengelolaan Sumber daya alam Dan lingkungan Termasuk di dalam Hutan konservasi Jadi artinya Kalau misalnya kita mau Sustainable hidup Kita harus juga Memberikan kesempatan Pada generasi Yang akan datang Bagaimana juga Menikmati Apa yang kita rasakan Pada saat ini Dan juga pada Apa namanya Kesempatan Di masa mendatang Nah Jadi kalau misalnya Jumlah relatif Komposisi Dan interaksi Serta Just ekosistem Yang dia terganggu Tentunya ini akan Berpengaruh Apa yang disebut Dengan Carrying capacity Atau misalnya Yang disebut Sebagai daya dukung Jadi Kalau memang disitu Daya dukungnya Berkurang Ini salah satunya adalah Karena modalnya itu Berkurang Atau modalnya rusak Nah Prinsip-prinsip Inilah yang sesungguhnya Menghubungkan Antara konteks Ekosistem Dengan Ekonomi Jadi ekonomi yang Sustainable itu Sesungguhnya Dia mampu Melihara Ekosistemnya itu Dengan baik Karena Ragam Kegiatan ekonomi itu Sesungguhnya Tergantung Daripada Dukungan ekosistem itu Contoh Anda mungkin tahu Sawah Jadi kalau yang namanya sawah Itu Ada yang disebut dengan Sarana produksi Pertanian Atau misalnya Sarana produksi Untuk padi Atau misalnya Beras Tetapi ketika Misalnya Apa namanya Bibitnya bagus Kemudian Pupuknya Ada Dan lain sebagainya Tapi kalau misalnya Airnya gak ada Jadi gak Sawah itu Panen Tentunya gak Namun mereka juga Seringkali Bahwa banyak Kawasan-kawasan konservasi Yang mengalirkan air Itu mereka gak peduli Dengan bagaimana Sesungguhnya Kawasan konservasi Yang dalam tanah kutip Dia kelihatannya Diam Tapi sepanjang Hidupnya kita Sepanjang hidupnya Aktivitas Ekonomi disitu Mereka dengan Setia untuk Memberikan jasa Ekosisinya Itu terhadap kita Inilah yang Sesungguhnya Yang menjadi Sebuah Hal yang penting Kita memahami Tentang sebuah nilai Karena nilai itu Adalah penting Jadi bagaimana Kita akan Memelihara Mengelola Sesuatu Sumber daya alam Dengan baik Kalau kita sendiri Tidak paham Bagaimana Sumber daya itu Harus dibangun Harus dilestarikan Dan lain sebagainya Inilah yang Menjadi hal Yang harus kalian Pahami dengan baik Gitu kan You are Human of Ecological being Kalian itu adalah Makhluk ekologis Yang sesungguhnya Di dalam kehidupan kalian Itu Selantiasa Membutuhkan Jasa-jasa Ekosistem Yang dikeluarkan Ekosistem itu Entah itu Makanan Entah itu Air Entah itu Oksigen Dan lain sebagainya Jadi ketika kita Masih butuh Tentang ekologi Kospes Ekosistem Dan lain sebagainya Kita harus Memelihara Hal tersebut Nah Itulah pentingnya Makanya Di dalam Manajemen Kawasan konservasi Kita harus Paham Karena Sesungguhnya Banyak sekali Kawasan-kawasan Konservasi Yang rusak Itu kan Tidak Tidak Memahami Prinsip Dasar Bahwa Hutan Konservasi Dan kawasan Konservasi Yang lainnya Sesungguhnya Dia memiliki Nilai Nah Jadi kalau Misalnya Kalian Misalnya Contoh ya Kalian Misalnya Meninggalkan Rumah Atau Meninggalkan Kosan Dimana Kalian Tinggal Tiba-tiba Mungkin Ketika Beberapa Langkah Kalian Keluar Daripada Rumah Atau Tempat Tinggal Dan kalian Baru ingat Bahwa rumah Kalian itu Tidak Dikunci Tentunya Kalian Akan Balik Lagi Karena Merasa Bahwa Di dalam Rumah Itu Ada Sesuatu Yang Memiliki Nilai Nah Karena Anda Paham Tentang Masalah Nilai Ya Tentunya Anda Akan Mengunci Kembali Untuk Memproteksi Itu Gara-gara Apa Gara-gara Anda Tahu Bahwa Nilainya Disitu Ada Di dalam Rumah Di dalam Kosan Di dalam Kamar Anda Yang Menurut Persepsi Anda Itu Adalah Berguna Memiliki Nilai Bagi Anda Anda Akan Protek Itu Tetapi Kalau Misalnya Taruh Anda Rumah Anda Misalnya Kosong Atau Kosan Anda Kosong Dan Sebagainya Dan Ketika Anda Ingat Dalam Beberapa Langkah Bahwa Rumah Dan Ruang Anda Itu Tidak Dikunci Dipastikan Sebagian Besar Anda Itu Akan Melanjutkan Untuk Terus Jalan Kalau Memang Anda keluar Lebih Urgent Nah Inilah Artinya Anda Harus Paham Bagaimana Anda Memahami Tentang Eksplorasi Eh Apa Mengeksplor Mengeksplor Berapa Keberadaan Nilai Di dalam Kawasan Konservasi Ini yang penting Nanti Di belakang Saya akan Ceritakan Perkembangan Untuk Meningkatkan Kemahaman Orang Terhadap Nilai Konservasi Yang Kebetulan Pada saat Ini Sedang Saya Lakukan Baik Kita lanjut Nah Inilah Jadi Pilihan Pilihan Ini Ini Coba Anda Coba Slide Yang Sebelah Kiri Dan Yang Sebelah Kanan Sesungguhnya Bahwa Yang Di Sebelah Kiri Ini Is Not Your Ecosystem Dia Bukan Ecosystem Anda Anda Mungkin Dia hidup Di dalam Kota Terpaksa Karena Misalnya Pindah Karena Misalnya Tempat Kerja Dan Hal-hal Yang Lain Ini Adalah Not Natural Ecosystem Dia Bukan Ecosystem Kalau Dia Dalam Perspektif Manusia Ini Sebagai Maluk Ekologis Manusia Sesungguhnya Membutuhkan Hal Yang Jadi Dari Beberapa Riset Yang Saya Lakukan Orang Itu Merasa Zaman Dalam Kondisi 21 Sampai 23 Derajat Celsius Nah Makanya Di Dalam Kota Ini Bagaimana Anda Membangun Kenyamanan Itu Biasa Misalnya Orang Memasang Air Kondisioner Atau Apa Namanya Alat Mendingin Ruangan Yang Bisa Mengeset Suhunya Menjadi 21 Atau 23 Yang Sesuai Dengan Kenyamanan Kita Nah Tapi Kalau Misalnya Anda Berada Di Dalam Lingkungan Alam Tentunya Anda Tidak Perlu Misalnya Air Kondisioner Kenapa Anda Berasa Nyaman Dalam Lingkungan Yang Sejuk Itu 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 adalah Salah Satu Contoh Ketika Misalnya Dia Tidak Berada Lagi Dalam Kondisi Alemian Ini Manusia Cenderung Melakukan Modifikasi Atau Rekayasa Terhadap Apa Yang Menjadi Kebutuhan Dasarnya Itu Misalnya Contoh Sederhana Adalah Air Sorry Apa Namanya Udara Jadi Kenyamanan Kenyamanan Inilah Yang Tentunya Dirasakan Jadi Manusia Itu Lebih Terkonekti Dengan Alam Yang Sebelah Kanan Daripada Yang Disini Contohnya Misalnya Adalah Anda Air Anda Enggak Yang Mengganti Air 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 Untuk Minum Dengan Senyawa Cair Yang Lain Misalnya Apakah Anda Mengganti Kebutuhan H2O Anda Dengan Senyawa Lain Misalnya Senyawa Karbon Yang Lebih Komplek Misalnya Dengan Pertama Atau Pertamina Atau Spiritus Saya Kira Enggak Mungkin Karena Proses Fisiologis Dalam Tubuh Kita Kita Hanya Membutuhkan Senyawa H2O Jika Ada Senyawa Yang Lain Yang Tidak Sama Dengan H2O Tentunya Tubuh Akan Menolak Dan Kalau Dipaksakan Anda Manusia Akan Mati Nah ini Konsep Yang harus Anda Pahami Jadi Ketika Anda Mengelola Kawasan Konservasi Sesungguhnya Anda Mengelola Sebuah Sebuah Kehidupan Kehidupan Apa Conservation Area Supporting Your Life Itu yang Penting Ya Ini Tidak Bisa Apakah Anda Gara-gara Memiliki Uang Beli Apa Namanya Beli Kendaraan Promoter Yang Mahal Sekali Tidak Mungkin Menggantinya H2O Itu Dengan CO Atau CO2 Atau CO Yang Keluar Dari Kenal Kan Ya Mungkin Karena Senyawa Yang Kita Butuhkan Adalah Oksigen Itu Adalah Prinsip Yang Harus Anda Pahami Bagaimana Anda Menjaga Suatu Kawasan Konservasi Karena Seringkali Orang Tidak Paham Dengan Kawasan Konservasi Ya Ketika Dia Sesungguhnya Tidak Memahami Dengan Baik Milih Yang Terkandung Di Dalam Sekali Lagi Saya Tekankan Perlunya Kita Memahami Tentang Nilai Value Of Conservation Area Itu yang Penting Jadi Kalau Mereka Bisa Memahami Dengan Baik Mengerti Tentunya Dia akan Mengapresiasi Sehingga Ketika Dia memberikan Apresiasi Tentunya Akan Memberikan Sebuah Nilai Terhadap Kawasan Konservasi Itu Nah Ini Adalah Contoh Prinsip Yang Ketiga Jadi Yang Namanya Manusia Itu Polo Ecosystem Ini Sesungguhnya Dia Ada Tiga Hal Jadi Water Food And Energy Jadi Manusia Itu Tidak Bisa Lepas Dari Tiga Kebutuhan Ini Air Maka Energy Pahan Dan Energy Ini Jadi Tiap Hari Kita Butuh Energy Nah Cuma Menjadi Masalah Tadi Saya katakan Bahwa Manusia Ini Adalah Sebuah Manuk Ekologis Dia Pasti Butuh Ecosystem Nah Jadi Disini Saya katakan Butuh Bukan Perlu Kalau Butuh Itu Must Be Harus Disediakan Nah Kemudian Saya seringkali Menyatakan Bahwa Ini adalah Sebuah Natural Capital Natural Result Dan Ecosystem Yang terdiri Dari Natural Resource Dan Ecosystem Services Jadi Natural Capital Ini Natural Result Dan Ecosystem Ini Dia Tidak Mungkin Terlepas Jadi Yang Namanya Sumber Daya Alam Yang Baik Akan Menghasilkan Ecosystem Services Yang Baik Pula Jadi Itu Kuncinya Jadi Di Dalam Karakteristik Yang Terkait Dengan Lingkungan Yang Terkait Dengan Sumber Daya Alam Yang Berikut Dengan Jasa Ekosisinya Di Dalam Kacamata Ecolingkungan Ini Agak Berbeda Dengan Ekosistem Produksi Yang Lain Jadi Contohnya Begini Kalau Anda Memiliki Sepatu Sepatu Itu Dihasilkan Daripada Produksi Pabrik Sepatu Anda Bisa Bayangkan Kalau Misalnya Pabrik Sepatunya Itu Tutup Atau Misalnya Dia Tidak Berproduksi Anda Bisa Dipastikan Sepatu Anda Yang Beli Dengan Merek Itu Dari Pabrik Tersebut Masih Anda Pakai Ya Begitu Juga Kalau Misalnya Sepatu Anda Sudah Rusak Atau Misalnya Sudah Tidak Dipakai Lagi Atau Juga Misalnya Hilang Apakah Misalnya Dia Akan Mengganggu Pabrik Sepatunya Tetapi Ketika Anda Berbicara Tentang Jasa Ekosistem Dan Ekosisinya Itu Rusak Maka Bisa Dipastikan Bahwa Jasa Ekosisinya Itu Akan Terganggu Rusak Punah Dan Lain Sebagainya Contoh Bagaimana Ketika Misalnya Harimau Jawa Yang Saat Ini Dinyatakan Sebagai Spesies Yang Sudah Punah Itu Permasalahannya Karena Apa Karena Ruang Hidupnya Dia Itu Berkurah Atau Juga Mungkin Ada Tindakan Yang 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 Memungkinkan Dia Diburuh Nah Itulah Yang Sesungguhnya Yang Terjadi Nah Hal Yang Penting Anda Harus Bisa Mempelajari Kaitannya Dengan Karakteristik Daripada Kawasan Konservasi Jadi Kawasan Konservasi Itu Bisa Berada Di Bagian Hulu Sampai Berada Di Bagian Hidir Misalnya Cagar Alam Laut Cagar Alam Laut Ada Di Bawah Sini Gitu Kan Nah Pengalaman Saya Menunjukkan Bahwa manusia Ini adalah Sesungguhnya Prototype Daripada Daripada Kehidupan 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 Yang Artinya Jadi Ini menjadi Dasar Dalam Pengelolaan Kawasan Apapun Bentar Bentar Alam Yang Lain Atau Juga Khususnya Di Dalam Kawasan Konservasi Yang Pertama Bahwa Kita Harus Memahami Posisi Daripada Kawasan Konservasi Itu Ada Dimana Di Hulu K Tengah Hilir Jadi Masing-masing Kawasan Konservasi Dia Berada Di Dalam Karakteristik Nilainya Yang Tentunya Akan Berbeda Contohnya Misalnya Seperti Tadi Saya Sampaikan Kalau Dia Berada Di Dalam Wilayah Cagar Alam Laut Di Hilir Tentunya Dia Akan Beda Kalau Misalnya Disini Ada Cagar Alam Yang Terestelial Ada Di Hulu Nah Ini Yang Penting Jadi Karakteristik Ini Tidak Hanya Misalnya Karakteristik Fisik Tapi Juga Ekonomi Sosial Budaya Dan Kelembagaan Inilah Yang Masing-masing Harus Kita Pahami Bahwa Sebelum Kita Merencanakan Sebuah Kawasan Konservasi Bisa Berjaran Dengan Sustainable Pertanyaan Pertanyaan Pertama Apakah Di dalam Dia itu Berada Di bagian Mana Di bagian Hulu kah Tengah Atau Hidir Sehingga Kita Akan Bisa Menempatkan Bagaimana Kalau Misalnya Kita Ini Adalah Hulu Tengah Dan Hidir Jadi Jangan Kembalik Jangan Kembalik Jadi Hulu Yang Harusnya Diproteksi Dikonservasi Tapi Dijadikan Sebagai Kawasan Budidaya Misalnya Ini Tentunya Tidak Akan Tepat Tetapi Kalau Misalnya Kawasan Misalnya Dia Kawasan Hulu Kalau Enggak Diproteksi Tentunya Akan Memang Bagian 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 Yang Ada Di Bawah Nah Inilah Yang Tentunya Prinsip Yang Ketiga Nah Jadi Ini Adalah Sonto Sonto Modal Alam Ada Yang Cita Natural Capital Kemudian Disini Ada Yang Kita Sebut Jadi Setiap Resource Dia Akan Memiliki Ecosystem Services Jadi Ini Adalah Termasuk Juga Dalam Lingkungan Yang Di Intervensi Oleh Manusia Jadi Selalu Di dalam Setiap Panskap Dia Selalu Memiliki Sebuah Nilai Nah Kalau Kaitannya Dengan Kawasan Konservasi Setidaknya Ada Beberapa Hal Pertama Adalah Yang Ini Yang Sudah Diketahui Water Biodiversity Carbon Dan Eco Tourism Jadi Kita Harus Juga Insurveksi Bahwa Kalau Modal Ini Berkurang Atau Hilang Apa Yang Akan Kira Kira Terjadi Jadi Sering Kali Ketika Modalnya Ini Berkurang Itu Yang Jadi Banyak Masalah Baik Kita Lanjutin Jadi Ini Jadi Mungkin Anda Ingat Bahwa Di sini Ada Natural Resource Ada Ecosystem Services Jadi Kalau Misalnya Natural Resource Bagus Ini Bagus Tapi Kalau Misalnya Natural Resource Ini Rusak Maka Di sini Tentunya Akan Rusak Jadi Saya Tegaskan Bahwa Kehidupan Manusia Ini Butuh Nature Akan Butuh Bukan Perlu Artinya Kalau Butuh Itu Sesuatu Yang Harus Disiapkan Nah Siapnya Itu Dimana Jadi Ada Tiga Hal Yang Yang Penting Di dalam Kaitannya Dengan Penyediaan Natural Resources Dan Ecosystem Services Ini Yang Pertama Adalah Berkaitan Dengan Kuantiti Kuantitas Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Kualitas Yang Ketiga Itu Terkait Dengan Kontinuitas Ya Jadi Kalau Misalnya Salah Satu Itu Terganggu Apakah Itu Kuantitas Kualitas Maupun Kontinuitas Kita Bisa Nyatakan Bahwa Kondisi Sait Atau Tafat Itu Mengalami Gangguan Jadi Namanya Tiga K Itu Harus Dipenuhi Baik Itu Kuantitas Yang Memenuhi Kebutuhan Kualitas Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Dan Kontinuitas Adalah Dia Bisa Terjaga Sepanjang Waktu Jadi Jangan Sampai Misalnya Seperti Hanya Kalau Misalnya Disini Ada Aliran Sume Kalau Disitu Misalnya Terjadi Permasalahan Misalnya Debitnya Dia Berkurang Debit Akhirnya Dan Tidak Memenuhi Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Industri Pertanda Dan Sebagainya Sudah Bisa Dinyatakan Sebagai Kawas Wilayah Daerah Aliran Sungai Ini Mengalami Masalah Mengalami Degradasi Bisa Jadi Airnya Banyak Tapi Tercemar Atau Juga Masalah Kontinuitas Apakah Misalnya Terkait Dengan Distribusi Temporal Yang Berbeda Misalnya Kalau Dalam Suatu Darah Aliran Sungai Ketika Dia Disitu Terjadi Banjir Pada Saat Hujan Dan Juga Kemarau Pada Saat Musim Tidak Hujan Ya Musim Kemarau Misalnya Dia Keringan Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Ekosisi Tersebut Mengalami Banyak Masalah Mungkin Anda Pernah Ingat Bahwa Dalam Sistem Pendukung Kehidupan Ini Ada Udara Ada Hidrosfer Ada Geosfer Dan Biosfer Dan Disini Rasa Sungguhnya Biosfer Ekosistem Ini Didukung Oleh Atmosfer Hidrosfer Dan Litosfer Jadi Ada Yang Di Udara Ada Yang Di Air Dan Juga Yang Di Tanah Makanya Kalau Disini Bermasalah Disini Bermasalah Disini Bermasalah Tentu Yang Biosfer Atau Ekosistem Akan Menjadi Masalah Makanya Nanti Di Dalam Analisis Yang Terkait Dengan Pengelolaan Gawasan Konservasi Anda Harus Mendapatkan Informasi Data Yang Terkait Dengan Hidrosfer 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 Dan Juga Nanti Ada Data Sosial Ekonomi Yang Terjadi Disitu Ini Adalah Dalam Konteks Ekosistemnya Ditambah Dengan Konteks Sosial Juga Kelembagaan Nah Kelembagaan Itu Jangan Diartikan Sebagai Hanya Organisasi Tapi Yang Penting Adalah Institutional Atau Misalnya Kelembagaan Itu Adalah Rule Of Game Aturan Main Karena Penting Di dalam Kawasan Konservasi Siapa Berbuat Apa Itu Menjadi Hal Yang Penting Jadi Bagaimana Sistem Kawasan Pengelolaan Kawasan Konservasi Yang Dikembangkan Di dalam Model Model Kolaborasi Atau Kerjasama Minggu Yang Lalu Saya Ke Taman Nasional Gunung Sermai Ada Yang Menarik Jadi Disana Itu Dikembangkan Ada Satu Kompok Yang Mengembangkan Kerjasama Dengan Pengelola Taman Nasional Untuk Khusus Restorasi Jadi Kalau Sebagian Besar Di Kawasan Tersebut Orang Dikejasama Di Dalam Pemanfaatan Wisata Alam Ya Tapi Ada Satu Kelompok Itu Dia Bekerjasama Untuk Melakukan Restorasi Di Di Kawasan Jadi Ada Hal Yang Menarik Bahwa Dia Mengembangkan Pola Pola Orang Tua Asuh Untuk Tanaman Atau Pegetasi Yang Digunakan Untuk Restorasi Di Dalam Kawasan Taman Nasional Ini Sangat Menarik Untuk Di Kembangkannya Jadi Pada Di Cermin Ini Juga Sama Jadi Ketika Anda Mengelola Kawasan Konservasi Basicnya Adalah Anda Mengelola Ekosistem Dan Anda Harus Tahu Disitu Komponen Ekosistem Terima Yang Terdiri Dari Abiotic Dan Biotic Terganggu Nah Kemudian Ketika Dia Tidak Bermasalah Tentunya Dia Akan Mendorong Adanya Interaksi Antara Komponen Ekosistem Interaksi Interaksi Inilah Yang Tentunya Akan Mendorong Terciptanya Suatu Fungsi Misalnya Disitu Ada Tumbuhan Pegetasi Dan Sebagainya Kemudian Ekosistem Itu Menjadi Bagian Dari Daur Hidrologis Nah Jadi Itu Adalah Di Dalam Kawasan Tersebut Mulai Tercipta Apa Yang Disebut Dengan Fungsi Hidrologis Fungsi Inilah Yang Mendorong Terciptanya Suatu Jasa Nah Itu Yang Disebut Dengan Water Services Dan Karena Water Services Ini Dimanfaatkan Oleh Manusia Khususnya Dan Juga Makhluk Yang Lain Maka Itu Disebut Sebagai Manfaat Atau Benefit Jadi Berbicara Tentang Benefit Of Ecosystem Services Ini Anda Harus Paham Sampai Kehulunya Jadi Kalau Dari Hilirnya Ada Benefit Benefit Itu Keluar Karena Adanya Services 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 Itu Dibat Geluar Karena Adanya Fungsi Ekologis Yang Terbentuk Dan Fungsi Ekologis Terbentuk Karena Ada Struktur Komposisi Interaksi Yang Terjadi Di Dalam Ekosistem Itu Jadi Kalau Misalnya Struktur Komposisi Kelimpahan Dan Interaksi Dalam Ekosistem Itu Terganggu Maka Kita Jangan Bicara Tentang Benefit Daripada Ekosistem Services Itu Sendiri Dan Inilah Yang Penting Bahwa Ekosistem Ini Adalah Dia Dari Dari Komunitas Beragam Organisme Hidup Dan Yang Tidak Hidup Yang Tidak Hidup Yang Saling Berhubungan Dan Saling Berinteraksi Kuncinya Itu Adalah Berhubungan Dan Berinteraksi Jadi Kalau Misalnya Interaksi Itu Terputus Jika Tidak Ada Connectivity Makanya Inilah Yang Harus Anda Pahami Konsep Dasar Tentang Ekosistem Di Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Nah Ini Sama Juga Yang Harus Kita Pahami Bagaimana Di Dalam Proses Ekosistem Itu Ada Yang Disebut Dengan Aliran Energi Materi Energi Dan Sebagainya Jadi Kalau Misalnya Aliran Energi Mulai Daripada Yang Disebut Dengan First Trophic Level Sampai Ke Level Trophic Yang Ke Empat Masing Masing Ini Sebagian Besar Energi Akan Hilang Sebagai Panas Jadi Hanya 10% Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh Tingkatan Tropik Yang Selanjutnya Kalau Misalnya Serak 10 Energi Yang Disini Memfaatkan Hanya 10% Dari 10 Artinya 1 Nah Ini Adalah Salah Satu Hal Penting Di Dalam Aliran Energi Juga Ini Adalah Apa Namanya Pendahuran Materi Nah Pendahuran Materi Ini Mungkin Anda Lihat Yang Penting Disini Anda Harus Pahami Ada Empat Tambah Satu Hidrologi Air Yang Penting Sesungguhnya Menjadi Bagian Daripada Daur Hal Utama Yang Terjadi Di Bumi Jadi Ada Karbon Dutrogen Fosfor Suku Dan Sebagainya Nah Tentunya Pendahuran Urangan Materi Dan Aliran Energi Ini Banyak Mengalami Perubahan Perubahan Nah Perubahan Ini Karena Misalnya Ada Aktifitas Yang Manusia Ini Yang Mengganggu Proses Pendahur Ulangan Tersebut Ini Juga Yang Harus Anda Pahami Jadi Tadi Ada Aliran Energi Ini Jangan Terganggu Kemudian Karena Ada Tantai Makanan Dan Juga Disini Adalah Pendahur Uluran Materi Ini Contoh Jadi Mulai Pantah Daur Hidrologi Kemudian Disini Ada Daur Karbon Kemudian Ada Nitrogen Kemudian Disini Adalah Daur Phosphor Kemudian Disini Adalah Daur Belerang Nah Kemudian Anda Juga Dari Hal-hal Yang Demikian Ya Seperti Tadi Itu Adalah Contohnya Dan Ini Juga Mungkin Anda Juga Harus Memahami Ada Berapa Sih Ekosistem Yang Dibangun Nah Jadi Proses Membentukan Di dalam Hutan Konservasi Juga Tidak Terlepas Daripada Pembentukan Ekosistem Ya Gitu Ini adalah Contohnya Jadi Di kita ini Ada 57 Tipe Ekosistem Mulai Daripada Yang Pegetasi Ritoral Yang Pantah Sampai Di Atas Nah Jadi Ketika Anda Mendesain Satu Kawasan Konservasi Anda Harus Paham Tipe Dari Pantai Ekosistem Gak Akan Anda Kola Itu Adalah Tipenya Apa Apakah Dia Masuk Ke Pantai Hutan Mangrob Dan Lain Sebagainya Ya Sampai Ke Ujung Indonesia Itu 5.000 Ya Di Puncak Jaya Nah Ini Ada 57 Tipe Pegetasi Alam Menurut Profesor Kartawinata Kartawinata Ini Adalah Pakar Biologi Indonesia Yang Menjadi Salah Satu Rujukan Bagaimana Dia Memiliki Experien Yang Sangat Panjang Bagaimana Adalah Orang Dari Lipi Nah Disini Ada 57 Nanti Anda Coba Perhatikan Coba Lihat Ada Yang Disebut Aetherweight Vegetation Sharing Water Vegetation Ditora Mangrob Dan Sebagainya Nah Khusus Mangrob Sendiri Kan Ini Unik Jadi Mangrob Ini Adalah Berada Dalam Aliran Yang Apa Namanya Termasuk Campuran Payol Ada Yang Darat Dari Air Tawar Kemudian Nyampur Di Dengan Air Laut Dan Sebagainya Kemudian Pegetasi Rawat Rawat Gambut Dan Lahan Kering Gunungan Sub Alvin Padang Rumput Itu Banyak Kali Kemudian Kemudian Sub Alvin Scentral Sworm Heart Basis Vegetation Dan Juga Yang Monsum Vegetation Inilah Yang Awalnya Sesungguhnya Ketika Akan Anda Men-design Hutan Konservasi Atau Misalnya Kawasan Konservasi Dia Berada Di Dalam Vegetasi Yang Mana Dalam Tipe Ekosism Yang Mana Tipe Vegetasi Alami Yang Mana Karena Masing-masing Memiliki Karakteristis Yang Berbeda Jadi Setiap Kawasan Yang Berada Dalam Vegetasi Yang Berbeda Harus Dikelola Dengan Manajemen Yang Berbeda Jadi Kita Tidak Bisa Mengelola Kawasan Yang Ada Di Jaratan Sama Dengan Kawasan Yang Berada Di Everweight Vegetation Ini Yang Menarik Jadi Di Dalam Konservasi Ini Seperti Yang Minggu Alu Saya Sampaikan Bahwa Proses Pencagaran Pelestarian Preservation Dan Conservation Termasuk Pemanfaatannya Sesara Berkelanjutan Itu Sesungguhnya Dia Didasarkan Pada Suatu Karakteristik Vegetasi Yang Berbeda Perbedaan Dalam Tipe Vegetasi Tentunya Dia Akan Menuntut Perbedaan Di Dalam Upaya Pengelolaan Nah Ini Menjadi Hal Yang Penting Jadi Ketika Kita Tau Vegetasi Maka Kita Harus Mendeskripsikan Vegetasinya Disitu Itu Adalah Apa Ya Mulai Daripada Yang Empat Tadi Anda Lihat Tentang Number Anda Lihat Tentang Kelimpahan Anda Lihat Tentang Interaksi Dan Juga Anda Lihat Tentang Komposisi Dan Struksi Itu Kuncinya Ya Karena Masing-masing Tipe Ekosistem Disini Dia Akan Memiliki Perbedaan Perbedaan Yang Terkait Dengan Unsur Ekosisinya Interaksinya Dan Servis Yang Dia Keluarkan Nah Baik Ini Adalah Tadi Peti Vegetasi Dan Memang Jadi Kalau Kita Misalnya Nasional Kapital Ini Mengalami Kerusakan Otomatis Kalau Ekosisinya Rusak Maka Yang Menjadi Ancaman Itu Adalah Juga Fada Level Spacious Dan Juga Gain Apa Yang Jadi Resiko Anda Harus Tahu Yang Namanya Resiko Dengan Dampak Itu Berbeda Jadi Kalau Sesuatu Yang Bersifat Negatif Itu Disebut Sebagai Risiko Cuman Risiko Itu Tidak Harus Selalu Terjadi Beda Dengan Misalnya Dampak Dampak Itu Bisa Terjadi Ya Karena Kita Melakukan Aktivitas Contoh Misalnya Anda Lari pagi Berdampak Misalnya Anda Berkerikan Tetapi Ketika Misalnya Anda Tersandung Batu Ketika Anda Lari Itu Adalah Risiko Karena Anda Lari Bisa Jadi Anda Ketika Lebih Hati-hati Anda Tidak Akan Tersandung Batu Tapi Kalau Misalnya Anda Lari Dan Beringat Itu Adalah Dampak Ketika Anda Melakukan Aktivitas Ya Bisa Jadi Dampak Itu Positif Tapi Juga Dampak Itu Adalah Bisa Jadikan Dampak Negatif Ya Jadi Kayak Ini Adalah Misalnya Orang Bikin Grassland Kemudian Dia Begitu Keuntungannya Adalah Keuntungan Positif Tapi Akan Menimbulkan Dampak Negatif Atau Risiko Terhadap Yang Lain Jadi Yang Namanya Risiko Itu Dia Harus Apa Namanya Terkait Dengan Hal Yang Sifatnya Negatif Ini adalah Nishiro Kepita Degradation Nah Hal yang lain Kita Tahu Kenapa Namanya Degradasi Terhadap Modal Alam Yang Akan Menciptakan Empirimental Problem Karena Gini Jadi Yang Namanya Risiko Ini Misalnya Seringkali Berkaitan Dengan Kehidupan Manusia Karena Tadi Di Awal Sekali Saya Udah Ceritakan Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Ekologis Yang Butuh Ekosistem Jadi Kalau Misalnya Ekosistem Ya Rusak Maka Kehidupannya Akan Terganggu Itu Adalah Hal Yang Penting Jadi Bukan Berarti Apa Yang Kita Lakukan Tidak Berisiko Bagi Diri Kita Juga Bagi Orang Lain Itu Yang Penting Nah Kemudian Kita Juga Harus Bisa Memahami Di dalam Nanti Minggu Depan Bu Tin Lasting Akan Menceritakan Tentang Bagaimana Inventarisasi Terkait Dengan By Diversity Dan Saya Kira Kita Ketahu Bahwa By Diversity Ini Adalah Kita Bicara Tentang Spaces Gen Kemudian Juga Berbicara Tentang Ecosystem Artinya Begini By Diversity Underline The Variability Among Living Organizations For All Sources Including Interallia Serestrial Merit And Other Aquatic Ecosystem And The Ecological Compaxis Of Which There Are Fast This Include Depresivity Within Species Between Species And Of Ecosystem Artinya Ini Adalah Definisi Yang Dinyatakan Di Dalam Convention Of Viet Diversity Yang Pertama Kata Kuncinya Adalah Keragaman Di Antara Organisme Yang Hidup Baik Di Daratan Merin Dan Mungkin Ekosistem Akuatik Yang Lain Dan Juga Interaksi Yang Komplek Yang Ada Di Dalam Baik Itu Interaksi Keragaman Di Dalam Species Antar Species Maupun Juga Ekosistem Nah Itulah Sesungguhnya Prioritas Utama Di Dalam Manajemen Kawasan Konservasi Jadi Apapun Yang Ada Di Dalam Kawasan Konservasi Dia Akan Berbicara Tentang Variability Of Living Organism Dan Tempatnya Ada Di Daratan Laut Maupun Juga Akuatik Yang Lain Nah Jadi Kenapa Si Kawasan Konservasi Dengan Biodiversity Ini Di Dalamnya Harus Dikonservasi Ini Jadi Setidaknya Bahwa Penggunaan Komponen Ragam Hayati Dengan Cara Dan Para Tingkat Yang Tidak Mengarah Pada Penurunan Jangka Panjang Geragaman Hayatinya Artinya Apa Kita Harus Mempertahankannya Kita Harus Menabung Jangan Dirusak Untuk Apa Memenuhi Kebutuhan Generasi Sekarang Dari Akan Datang Jadi Ada Prinsip POKO Di Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Bahwa Yang Namanya Kawasan Konservasi Itu Juga Harus Memiliki Pertimbangan Ya Pertimbangan Terhadap Generasi Yang Akan Datang Next Generation Jadi Artinya Ada Sesuatu Yang Kita Tambung Ada Sesuatu Yang Kita Konservasi Ada Sesuatu Yang Kita Selamatkan Untuk Masa Yang Akan Datang Baik Kita Lanjut Ini Juga Sama Ada Yang Jadi Baya Depersiti Ini Dalam Level Genetic Species Dan Ecosystem Jadi Kalau Misalnya Ecosystem Terjaga Otomatis Ini Juga Bisa Species Terlindungi Genetic Resourcenya Juga Terlindungi Dan Lain Sebagainya In The Sontong What Is The Biodepersity Biodepersity Itu Adalah Kebutuhan An Sari Bagaimana Anda Contoh Food Itu Dihasilkan Origin From Flans And Enos Anda Butuh Berbagai Kebutuhan Dan Lain Sebagainya Coba Anda Misalnya Masuk Warung Makan Anda Identifikasi Apa Yang Namanya Misalnya Rendah Dan Lain Sebagainya Kemudian Juga Sob Apalagi Beragam Makanan Itu Adalah Based On The Biodepersity Jadi Yang Namanya Ini Ya Kan Kemudian Daripada Ada Yang Divid Life Sampai Ke Dalam Landskap Agroforestry Sesungguhnya Dia Adalah Biodepersity Jadi Biodepersity Ini Tidak Hanya Kita Berbicara Tentang Biofarmakai Juga Bumbu Nasi Goreng Yang Anda Makan Ini Telor Kemudian Anda Perhatikan Apakah Yang Disebut Dengan Nasi Goreng Itu Nasi Digoreng Dengan Minyak Atau Mentega Apakah Itu Nasi Goreng Ya Kalau Cuma Nasi Goreng Itu Dimasukin Kementega Kemudian Panas Anda Makan Ya Bukan Nasi Goreng Yang Sesungguhnya Karena Kalau Misalnya Kita Cerita Ini Adalah Yang Terkait Dengan Bumbu Bumbu Yang Tentunya Kalau Kita Runet Lebih Jauh Ini Adalah Bahaya Dari Sini Tumpeng Makanan Rendang Jadi Yang Namanya Rendang Ini Bukan Air Panas Dipanaskan Kemudian Kita Masukkan Daging Kedalamnya Kemudian Anda Angkat Tapi Sebetulnya Rendang Itu Tentunya Airnya Dimasakin Ya Airnya Dimasak Kemudian Dikasih Bumbu Dan Lain Sebagainya Itu Adalah By Depersity Jadi Bukan Cuma Misalnya Air Bukan Misalnya Cumbanya Udara Bersih Atau Oksigen Yang Menjadi Kebutuhan Kita Tapi Sesungguhnya Adalah By Depersity Adalah Is Our Needs Daily Kebutuhan Kita Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ini Bagaimana Sesungguh By Depersity Pansion Ecosystem Ini Misalnya By Depersity Masuk Ecosystem Ecosystem Good And Services The Good Service Masuk Mendorong Pada Human Well Being Dan Dia Menjadi Basic Material For Good Life Artinya Kaitan Health Security Good Social Relations And Freedom Freedom Of Science Action Ini Ada Tapi Aktivitas Manusia Juga Bisa Merubah Kesini Disitu Ada Misalnya Kegiatan Climate Change Nutri Loading Language Change Dan Lain Seperti Ini Yang Tentunya Bagaimana By Diversity Fungsi Ecosystem Ecosystem Services Dan Juga Yang Mendorong Perjadinya Perubahan Perubahan Yang Mempengaruhi Tentang Ecosystem Gitu Ini Juga Ada Beberapa Contoh Bahwa Diversity Business Ini Juga Apa Namanya Bisa Mempengaruhi Berbagai Kegiatan Baik itu Di Hutanan Tertanial Non-tember Ikanan Karbon Stainment For Water Protection Bio Prospecting Dan Lain Sepadanya Ecosystem Excessional Hunting And Support Fishing Ini Adalah Beragam Yang Sesungguhnya Menjadi Salah Satu Potensi Di Dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Jadi Kawasan Konservasi Tidak Hanya Dia Digunakan Untuk Konservasi Biodiversity Tapi Dia Men Supporting Beragam Kegiatan Yang Ada Di Kelipan Kita Seharga Ini Adalah Contohnya Ecotourism Nature Basification Economic Activity Dan Lain Sebagainya Jadi The Greater Variability In Gen Spaces And Ecosystem Associated With Increases Biological Productivity Resiliency And Customer Provency Preference Artinya Ketika Variabilitas Di Dalam Genetics Spaces Dan Ecosystem Ini Tentunya Akan Berkaitan Dengan Peningkatan Di Dalam Produk Keras Biologis Ketahanan Kekenyalan Dan Juga Referensi Dari Vanda Konsumen Atau Pengguna Ini Yang Penting Jadi The Degradation Of Ecosystem And The Services They Provide Restore Business Value And Limit Future Growth Of Opportunities It's Important Ini Adalah Hal Yang Penting Yang Harus Anda Pahami Jadi Ketika Degradasi Ecosystem Dan Juga Pengaruhi Jasanya Yang Disediakan Tentunya Dia Akan Mendestroy Melusak Value Business And Limit Dan Membatasi Pertumbuhan Kesempatan Yang Akan Datang Ini Yang Penting Jadi Ini Adalah Salah Satu Urgent Keberadaan Dari Kawasan Konservasi Ya Karena Tadi Ini Akan Kertahit Dengan Produktivitas Biologi Resiliensi Dan Juga Preferensi Dari Preferensi Daripada Konsumen Ini The Biggest Traits To Bar Deposit Climate Change Habitat Loss And Degradation Pollution Invasive Spaciers Over Exploritation Dan Other Potential Traits Misalnya Terjadinya Epidemi Dan Impact Disease Disease Of Feedlights Misalnya Terjadinya Viris Erbola Yang Merusak Ketanian Disitu Eh Apa namanya Wildlife Disitu Dan Yang Ini adalah Bahwa Kawasan Konservasi Juga Dikela Tidak Hanya Oleh Sendiri Tapi Modanya Adalah Harus Selalu Dilakukan Dengan Kolaboratif Entah Itu Pemerintah NGO Kemudian Akademisi Dan Lain Sebagain Jadi BD Persi Manajemen Over By Diferent Provider Jadi Masing-masing Memiliki Peranan Siapa Yang Berbuat Apa Ini Tentunya By Depositin Dan Ketahanan Bangsa Indonesia Ini 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 Adalah Terkait Dengan Masalah Ini Jadi Kalau Misalnya Kita Kuat Di Food Water Dan Energy Tentunya Ini Akan Menjadi Republik Ini Makin Kuat Jadi Kemandirian Suatu Bangsa Sesungguhnya Terlekat Dari Secara Ini Adalah Dari Kemandirian Dia Menyediakan Vangan Air Dan Energy Dan Itu Ada Di Mana Itu Ada Salah Satunya Di Kawasan Konservasi Adalah Adalah Contoh Contoh Tadi Sama Berbagai Profession Klasifikasi HSR SIM Ada Yang Menyediakan Pengaturan Budaya Dan Pendukung Tadi Saya Sampaikan Nah Ini Yang Perlu Anda Pahami Dengan Baik Tadi Saya Menyatakan Bahwa Keberlanjutan Daripada Ekosistem Dan Ekosistem Services Tergantung Daripada Perspektif Nilai Kita Tadi Saya Sudah Cerita Ketika Kita Memberikan Sesuatu Nilai Tentunya Kita Sebelumnya Mengapresiasi Atas Barang Tersebut Kemudian Apresiasi Tergantung Daripada To Understand Understanding Atau Pengertian Jadi Anda Tidak Akan Memberikan Suatu Apresiasi Kalau Anda Sendir Tidak Tidak Ngerti Apalagi Baru Tahu Apalagi Anda Tidak Tahu Jadi Di Dalam Kawasan Konservasi Itu Sama Sesungguhnya Pemahaman Terhadap Nilai Itu Dengan Kita Memahami Suatu Barang Jadi Kalau Misalnya Kita Tidak Tahu Kita Tidak Akan Memperhatikan Atau Memperdulikan Barang Tersebut Karena Kita Ngerti Jadi Artinya Masalah Pengelolaan Kelestarian Pengelolaan Kawasan Konservasi Dia Tidak Hanya Misalnya Terkait Dengan Masalah Tadi Ekosistem Tapi Juga Yang Penting Harus Anda Nanti Jadi Perhatian Ini Terkait Dengan Perspektif Nilai Ada Orang Yang Tidak Tahu Tahu Mengerti Baru Memberikan Apresiasi Dan Memberikan Penilaian Jadi Kalau Misalnya Orang Itu Masih Dalam Tahap To Understand Dia Tidak Akan Terbuat Sesuatu Untuk Kutang Konservasi Atau Awasan Konservasi Tapi Ketika Dia To Efficient Mengafredasi Karena Dia Mengerti Dan Dia Tahu Maka Dia Akan Memberikan Nilai Itu Kalaupun Tidak Memberikan Secara Langsung Minimal Dia Akan Memproteksi Fame Daripada Ekosistem Tersebut Termasuk Yang Ada Di Dalam Kawasan Konservasi Ini Adalah Yang Penting Harus Anda Lihat Ini Saya Kira Ini Banyak Sekali Manfaat Konservasi Apakah Terkait Bagaimana Tutupan Lahal Nah Ini Tahun Yang Lalu Saya Sama Bu Sopi Kek-kek Sekalian Di Pandan Ini Elmar Humpa Nurudin Di Ayo Ini Menjadi Penting Bagaimana Potensi Kawasan Konservasi Termasuk Juga Healing Forest Ini Model Model Jasa Ekosistem Yang Ada Tabai Amin Klari Z Juga כול Taun Baip Da slows